Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi dengan MGM Channel Di video kali ini saya akan sedikit sharing ya Penyebab kenapa oli motor itu ya selalu berkurang Bahkan selalu saat pergantian oli itu sedikit banget Ataupun saat ya Ataupun tidak ada sama sekali Nah disini saya akan menjelaskan penyebab Oli itu selalu berkurang ya Disini saya akan menjelaskan 4 faktor guys 4 faktor penyebab oli itu hilang ataupun berkurang ya Nah yang pertama saya akan bahas dari segi piston Nah dari segi piston ini Piston ini mempunyai ring oli ya guys Nah ring oli seperti ini Nah ini motor ini guys Ini backgroundnya maaf ya Sedikit agak Gimana ya Tapi yang penting intinya aja ya Intinya Yang Yang kita ambil itu Intinya ya Oke guys langsung saja ke topiknya Nah jadi si piston ini Karena pemakaian sudah waktu yang jangka panjang Sudah lama ya Pemakaian lama Jadi ada keausan di area ring oli Kalau yang atas ini ring kompresi ya Yang dua ini Nah yang jadi penyebabnya ini ring Olinya mungkin ini sudah tidak main lagi guys Sudah tidak Bisa Membilas oli ke belakang Jadinya si oli itu masuk ke ring kompresi Masuk ke ring kompresi Sehingga masuk ke Ruang pembakaran Nah jadi si ring oli ini tidak bisa Membilas ke belakang ya Tidak bisa mengembalikan oli ke belakang Nah dikarenakan ring olinya sudah tidak main Ataupun sudah aus guys Nah dan ini piston ini Ini dari motor ini guys Ini ngejim ya Akibat oli apa namanya Akibat oli saat Tidak ada oli terus dipakai Jadinya ngejim Ini macet guys Bisa kita lihat sendiri nih Ini sudah seperti ini Nah jadi caranya untuk mengatasi Faktor utama yaitu Dengan cara melakukan pergantian piston ini Bisa dengan cara di oversize Bisa juga dengan ganti blok satu set ya Bisa juga dengan overboss Mungkin sudah cukup jelas ya Faktor utama penyebab oli berkurang Itu dari piston ini guys Jadi kalau misalkan kita terus memaksakan ya Di saat si piston ini sudah aus Maka akan terjadi ngejim ya guys Ngejim itu jadi macet ya Macet karena si olinya sudah hilang Ataupun sudah berkurang total ya Tidak ada pelumasan sama sekali Dikarenakan si piston ini sudah aus Bisa kita lihat sendiri lah Kita kelihatan asap putih Maka kita harus segala melakukan penganalisaan area piston dan silk lab ya guys Oke guys Yang pertama ini faktor yang pertama udah jelas ya dari piston Kita lanjut ke faktor yang kedua Penyebab oli hilang itu bisa disebabkan oleh silk lab guys Silk lab in Kalau misalkan silk lab in Silk labnya sudah aus ataupun sudah bocor Dia akan masuk ke ruang bakar Dia akan masuk ke ruang bakar si olinya akan masuk ke ruang bakar ya Sehingga terjadi pembakaran jadi tercampur oleh oli yang terbakar Sehingga menyebabkan ngebul Oh iya guys dan yang pertama ini Apabila ini sudah parah ya piston ini Pasti ngebulnya parah banget Kalaupun cuman Kalaupun cuman ring sehernya lemah doang Dia gak bakalan ngebul terlalu parah guys Jadi ngebulnya itu sedikit banget Bahkan gak kelihatan ya Kalau ring olinya sudah terlalu aus Sudah aus ya Jadi bisa kita cek sendiri dari kenal pot sini Ada yang ngebul parah Itu disebabkan salah satunya dari piston Ada juga yang ngebulnya tidak parah Itu juga disebabkan dari ring oli Ataupun blok sehernya yang tergores ya Blok seher ini blok silinder Oke lanjut lagi ke silk lab ya Jadi ketika silk lab itu sudah aus ataupun jelek ya Untuk lab in itu maka si oli akan masuk ke ruang bakar Sehingga terjadi pembakaran oli pun ikut terbakar Nah kalau misalkan silk labnya yang jelek itu di area X ya Berarti dia langsung ikut ke pembakaran ke pembuangan Jadi saat pembakaran terjadi Keluar melalui lubang kenal pot Maka silk lab yang Si klep yang X Itu kan terlumah si oli ya Oli bocor Maka dia akan langsung ikut ke luar ya Sehingga menyebabkan ngebul juga sama Cuman itu ngebulnya ngebul putih pasti ya Kalau silk lab itu putih Nah jadi si silk lab ini terbuat dari karet ya Lama kelamaan kalau misalkan Pemakaian lama itu silk lab ini jadi keras guys Sehingga tidak elastis lagi Sehingga tidak bisa menahan oli ya Jadinya dia ngeblong Jadi si Apa si olinya ikut Masuk ke ruang bakar Ataupun ke ruang pembuangan Nah jadi yang kedua ini ya guys Silk lab ya Nah dan faktor yang Yang ketiga itu saat mesin panas guys Kurang Pendinginan ya Itu oli bakalan nguap sendiri guys Jadi si oli itu Akalan bakalan nguap ya Tapi tidak separah Tidak separah Piston dan silk lab Karena dia akan menguras oli terlalu banyak Jadi si piston itu akan Menyebabkan oli sampai kering guys Kalau terjadi Kerusakan di area piston dan silk lab Itu akan menyebabkan oli menjadi kering Beda lagi dengan Faktor ketiga yaitu menguap ya Jadi si Suhu mesin itu panas sekali Jadi dia akan menguap guys Jadi si olinya akan menguap ya Tapi tidak bakal terlalu banyak Oli yang terbuang Misalkan kalau kita ganti oli 800 mili Mili ya Terus Jangka waktu 2 bulan Itu paling nyisa 500 mili Itu wajar guys Ya karena pemakaian mungkin Beban berat ya Terlalu panas si motornya Jadi sehingga si olinya Menguap ya Menguap Jadi hilang beberapa persen Itu wajar saja ya Di motor Karena semua motor Pasti seperti itu Mengalami penguapan oli ya guys Itu faktor yang ketiga Dan faktor yang keempat itu Ada kebocoran di area seal ya guys Bisa kita cek sendiri Secara manual ya Visual Bahkan ada yang kebocoran dari Oli seal selah Oli seal Magnet ya Oli seal Kadang baut oli Yang sudah dol Itu sering ngecelak Oli ya Bahkan disini juga Di perpak Perpak Pake yang itu Banyak oli Yang Menetes Tapi itu Tidak separah Kerusakan piston Dan seal Clap juga ya Karena Tidak akan Membuat Habis Si oli Jadi Wajar lah Wajar sekali Kalau misalkan Pergantian oli Jangka waktu 2 bulan Misalkan Ada kerusakan Di area seal Itu Sisa oli Tinggal 500 mili Itu wajar ya Karena Si olinya Sudah keluar Lewat Perpak Perpak Itu guys Jadi Sudah ngecelak Duluan ya Tidak ada Pembatasan Maksudnya Di dalam mesin Jadi Pada Meler ya Keluar Nah jadi Seperti itu guys 4 faktor ya Itu menurut saya Empat faktor Penyebab Oli itu Berkurang Tapi Secara Teori Itu Meskipun Motor baru ya Kalau misalkan Kita terus Memakai Waktu Misalkan 2000 km Pasti oli Itu bakalan Berkurang guys Dari 800 mili Setelah Kita Kuras Olinya Pasti Yang Yisa Itu 600 mili Bakalan Hilang 200 mili Karena Terjadi Penguapan Karena Oke guys Jadi Mungkin Info saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Dukung terus MJM channel Biar selalu Upload video Dan selalu Membagikan info Yang bermanfaat Apabila ada yang Ditanyakan Silahkan aja Tulis di kolom komentar Ya guys Insya Allah Nanti saya akan Balas Akan saya Tanggapi ya Oke guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh